Terima kasih saudara-saudari semua yang saya hormati Saudara Lim Kitsiang, Enci Amir, juga Adrian, Banila Simbang, kita punya JKDB, Saudara Donovan Saya sungguh gembira lah hari ini melihat bahwa ada ramai juga yang datang Terutama dari kita punya penjajah-penjajah di sini Walaupun hari ini cuti untuk kamu malam-malam datang juga Terima kasih untuk pelancaran ini Saya tidak ragu-ragu lah melancarkan sebab penampaknya macam dia memang berfungsi Kadang-kadang ada projek-projek yang di semasa BN Dia bilang mau lancarkan, mau buat tapi tinggal tidak ada pula Ataupun tidak berfungsi Macam itu tiang elektrik yang tiada dia punya wire Dan ada juga yang sudah ada lampu dia tapi tiada elektrik dia Jadi ini betul-betul punya Saya gembira, terima kasih kerana ada jalinan hubungan dengan penjajah-penjajah Dari dulu lagi lah ada dua tahun selepas saya menjadi wakil rakyat Saya telah mengenali ramai saya punya penjajah di sini Kalau saya ingat lagi tahun lalu 49 saya kira Tahun ini sudah 65 mungkin lebih ramai lagi So penjajah-penjajah di sini semakin ramai Dan saya percaya bahwa keperluan mereka itu Kami discover ini, inilah saya berterima kasih kepada Adrian Sebab dia punya mata ini tajam Kami menyapu-nyapu di sini selepas ada banjir Dia nampaklah itu, dia nampak generator yang rosak itu Dan dia bilang kenapalah tidak kita buat itu Dan itulah, selepas itu saya mendengar daripada penjajah Dan betul mereka memang menghadapi masalah Elektrik ataupun bekalan elektrik mereka daripada generator itu sudah rosak Jadi dia bilang tidak sesuai apa ini Dan siapun tahu sudah Sebab kami pun telah memberi beberapa projek solar Seperti di basketball Untuk streetlight pun ada Streetlight di kehidupan dan di sob sudah ada Tidak susah pula ini Kita punya teknologi sekarang ini sudah semakin baik Kita hanya perlu untuk mengambil dia dan amalkan di sini So saya juga sebetulnya selepas kami memberi juga keuangan Bantuan covid, semasa covid untuk kita punya penjajah-penjajah kecil di sini Saya nampak macam si ADO ADO sendiri memberitahu si AYB Dia bilang, kasihan juga dia punya atap-atap Kalau tengok, kita pun nampaklah kan Terutama masa-masa hujan Alah, susah Kalau mau jalan itu semua pun bocor-bocor Ada yang bocor, ada yang tidak sudah berapa cantik Kalau kita mau, kita punya tamu sangat dahulu lebih cantik Kita mesti pastikan dia punya bumbung Ataupun, iyalah sudah ada solat cantik-cantik Kalau kita punya bumbung itu pun belum lagi berapa cantik kan Itu juga satulah yang permintaan dan ADO sendiri yang telah cadangkan itu Dan kami akan usahakanlah tentang untuk membuat tempat ini Supaya dia lebih-lebih cantik, lebih ceria Dan kita pun harap kita punya penjajah pun, ada kerjasama Kita asingkan, kita masih lagi yang satu yang selalu saya cakap Asingkan yang organik itulah, sisa-sisa organik Supaya kita boleh membuat dia baja Sekarang ini dia hanya dibuang di satu tempat bersama dengan plastik dan lain-lain So, saya harap boleh ya Dan kita punya kawan-kawan di sini pun boleh mendorong dan membantu di sini Mereka pun sudah menjadi expert, Pak Eni Tapi, kau tahu lah, kalau untuk membuat sesuatu itu Dia mengambil masalah, dia mengambil Supaya kita sentiasa berpikir, oke ini plastik Ini, Pak Eni, sisa sayur Kita pun tidak menderita lah Bau dia itu, kalau tidak akan nak kolek, kita pun sama-sama Kita tahu lah, ini adalah cabaran-cabaran setiap PBT Ataupun majlis daerah yang di penampang ini So, tuan-tuan dan puan-puan Saya senang hati memberi ataupun proyek ini Tidaklah banyak perlu duit ini sebetulnya Terutama kalau kita tahu bahwa kita punya proyek yang ataupun kerajaan di bawah kerajaan ini Sentiasa dia memantau sekarang ini Dan kita ada ketirisan, uang, dan kita bersih dalam usaha kita Ini saya punya commitment Dalam, selagi saya seorang wakil rakyat Dan kalau kamu undi saya lagi Selagi saya wakil rakyat, saya akan pastikan bahwa selama peruangan Keuangan itu untuk proyek itu tidak ada ketirisan Saya akan memastikan bahwa petugas-petugas Ataupun kontraktor yang membuat Akan membuat itu dengan telus Dengan apa yang di depan itu Dia mesti tunaikan dengan sebaik-baiknya Jangan yang separuh, masih poket yang lain itu Yang separuh saja diberikan kepada proyek Ini yang kita tidak nampak Biasanya orang mau tengok bahwa itu yang proyek-proyek Bukan, itu yang dia tengok Ada proyek, tapi mereka tidak tahu Tidak tengok yang bagaimana satu tim itu bekerja Bagaimana kita pastikan tidak ada ketirisan Tidak ada pembaziran uang Ini yang penting tuan-tuan, puan-puan Tidak kita nampak ini Tapi ini sesuatu budaya yang dulu ada Saya boleh katakan dengan jelas bahwa memang ada itulah Banyak keuangan itu seperti YB Linkits yang telah katakan Korruption ini memang belum lusa dulu Kenapa kita sebagai satu sahabat ini Yang terkaya kalau dari segi sumber Dari segi statistik Kita adalah yang termiskin sekali di Malaysia Saya malu juga mau cakap itu Dan saya tahu kenapa itu berlaku Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan Jelas hati kita Kita nampak ini sebagai satu contoh Untuk sesuatu kerajaan Satu wakil rakyat yang saya harap Kamu akan undi lagi Akan membuat So, pastikan bahwa wakil rakyat Yang lain itu Yang dibawa warisan pelas itu diundi Kita juga memastikan sebagai rakyat Dia adalah bersih Kita mesti pastikan bahwa mereka buat kerja dengan baik So, sekali lagi Besar hati saya dan berterima kasih juga Atas hubungan baik yang telah terjalin Dalam dua tahun ini Dan diharap kita akan berterus Apa ini? Ada hubungan yang baik Dalam kapasiti saya sebagai wakil rakyat kamu juga Sekian, terima kasih Dan kita akan lancarkan Kamu sangat tahu ini Dengan jaya Saya rasa kita akan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih